TNI Angkatan Laut memberangkatkan Satgas Pelayaran Lintas Nusantara Pelantara 8 dan Bakti Bela Negara untuk mengikuti kegiatan Selmoyo Tambora 2018 di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam tugasnya Satgas ini mengikuti sejumlah kegiatan sosial di wilayah Gempa dan mempromosikan potensi wisata bahari di kawasan tersebut. Dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni 520, Satgas Pelantara 8 yang berjumlah sekitar 500 orang perwakilan anggota Pramuka, Saka Bahari dari seluruh Indonesia, Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, beserta Putra Putih Maritim Indonesia serta dari personal TNI Angkatan Laut berangkat menuju Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti kegiatan Selmoyo Tambora 2018. Pelayaran Lintas Nusantara atau Pelantara merupakan program pembangunan National Character Building kepada generasi muda saat ini terutama di tubuh Pramuka Saka Bahari yang digelar setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Alis Saraswati, peserta Pelantara 8 mengaku bangga terpilih dan ambil bagian dalam kegiatan Selmoyo Tambora 2018 yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Wakil dari Bali ini juga tertantang untuk membantu saudara kita yang tertimpa bencana alam gempa. Sementara itu, Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI Angkatan Laut, Brikjen TNI Marinir Bambang Sutrisno menuturkan. TNI Angkatan Laut mendukung kegiatan Selmoyo Tambora 2018 dengan berkontribusi aktif dalam dua kegiatan yang ada di dalam kegiatan tersebut, seperti Pelayaran Lintas Nusantara dan Surya Baskarajaya atau Bakti Sosial kepada Masyarakat. Selain mengikuti kegiatan sosial, nantinya Satgas Pelantara 8 ini akan mengikuti berbagai macam kegiatan guna mempromosikan potensi wisata di Indonesia, terutama potensi wisata bahari.